Intro Baru-baru ini, Rizky Bilar suami dari Lesti Kejora mendadak mendapat nasib buruk Hal itu terjadi ketika Lesti Kejora dan Rizky Bilar berlibur ke Paris, Perancis Tak hanya berdua, Lesti Kejora dan Rizky Bilar pun berlibur bersama Kartika Putri dan Habib Usman bin Yahya di Perancis Hal itu berawal dari adu panco yang dilakukan oleh Rizky Bilar dan Habib Usman di sebuah toko bareng mewah di Paris Saat itu, Rizky Bilar menantang Habib Usman untuk melakukan adu panco di salah satu meja di toko tersebut Ada meja nih, jadi adu panco gak? Ujarnya pada Habib Usman Kita lihat siapakah yang memenangkan adu panco ini lanjut Rizky Bilar Adu panco pertama Habib Usman pun kalah dari Rizky Bilar Namun, keduanya kembali melakukan adu panco untuk yang kedua kalinya Kita panco dulu kata Habib Usman Namun, set adu panco kedua mereka pun sampai terjatuh Bahkan, meja yang mereka gunakan justru rusak dan patah Hal itu tak ayal membuat semua orang terkejut termasuk pelayan toko Mejanya ancur, mejanya ancur, mejanya ancur ujar karti kaputri Ih patah, ganti lo, nah lo, nah lo lanjutnya Karyawan toko yang melihat hal itu pun langsung menghampiri Rizky Bilar Oh my God, ujarnya Suami dari Lesti Kejora itu pun kian panik Lantaran ia tak bisa berkomunikasi dengan pelayan toko tersebut Aduh, saya mau tanggung jawab Tapi saya gak bisa ngomong bahasa Inggris Ujar Rizky Bilar Namun, ayah Baby Lesnar itu mengungkapkan bahwa dirinya akhirnya bertanggung jawab dengan kerusakan yang terjadi Jadi kita sebenarnya gak kabur guys Kata Rizky Bilar Kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan semuanya Jelas Rizky Bilar lagi Begitulah informasinya Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share Agar kalian terupdate informasi terbaru dari keluarga Lesnar Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara